Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tema kita pada hari ini yaitu berkreasi lewat seni musik. Wow, luar biasa. Tema kita pada pagi hari ini ya. Bersama dengan orang yang tepat tentunya bersama dengan Mbak Putri. Beliau ini adalah seorang vokalis. Langsung saja kita sampa. Halo Mbak Putri. Halo Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Apakah bersemangat bersama kami di pagi hari ini? Semangat pagi. Semangat pagi. Mbak Putri, sebelum kita bahas mengenai musik dan lain hal. Lain hal apa coba? Pengen tahu dulu mengenai Mbak Putrinya asalnya dari mana? Apakah dari Bengkulu atau dari mana? Dari Bengkulu Mbak. Dari Bengkulu. Asal Putri Bengkulu berarti? Iya. Stay lama dari dulu sampai sekarang di Bengkulu? Iya. Kalau sekarang kegiatan sehari-harinya nih, apa aja Mbak Putri? Sehari-hari. Sehari-hari. Sehari-harinya ya saya ibu rumah tangga. Kemudian juga di sisi lain saya juga melatih pencak silat. Kemudian juga saya nge-band. Ibu yang sangat aktif ya. Jadi berumah tangga iya. Mengurusi rumah tangga dengan banyak sekali ya. Kesibukan di dalamnya. Melatih silat dan nge-band juga. Hebat sekali loh. Masya Allah. Terima kasih. Kembali kasih. Nah Mbak Putri, itu yang mana nih? Yang lebih dulu? Melatih silat atau nge-band? Sebenarnya beriringan aja sih Mbak. Beriringan? Iya. Dari kapan sih? Dari kecil. Dari kecil? Silat tuh dari kecil? Iya. Karena kan kebetulan almarhum abiku yang gurunya gitu. Jadi waktu kecil sering ikut-ikut. Sering ikut abi. Baru kecil gitu ya. Ikut-ikut abi melatih gitu kan. Jadi umur berapa tuh? Kira-kira masih ingat gak? Kayaknya lima tahunan deh. Atau di bawahnya mungkin. Soalnya cerita dari... Aku manggilnya anak-anak murid abi om sama tante ya. Karena udah jauh ya. Iya, jadi cerita tante-tante itu dari aku kecil. Aku tuh udah kayak anak yang badung gitu. Anak yang nakal yang sering ngegangguin. Kalau lagi latihan gitu sih. Ya gak tau umur berapa. Pokoknya mereka bilang waktu dari kecil tuh aku udah ikut-ikutan sih. Nah, kalau bermusik. Nyanyi ya Mbak ya? Iya. Kalau nyanyi itu memang dari kecil juga? Hobi dari kecil juga? Iya. Itu kayaknya usia lima tahun. Kalau itu. Iya. Beriringan ya sejalan gitu ya. Nah, kalau Pancasila kan oke dari Abi gitu ya. Sering ikutin Abi. Kalau musik nih, kalau nyanyi ini ngikutin siapa tuh? Kayaknya sama deh Mbak. Soalnya dari keluarga Abi. Dari kakek ya. Kakek juga sering main organ. Terus nenek penyanyinya. Terus juga umiku juga bisa nyanyi gitu. Kayaknya dari keluarga juga deh Mbak. Jadi memang udah seni semua. Ada yang seni bela diri, seni bermusik gitu ya. Kemungkinan iya. Kemungkinan iya. Nah, apa nih yang menarik? Sebagai menjadi seorang penyanyi. Apalagi kan kalau penyanyi tuh sebenarnya bisa solo. Karena sekarang banyak memilih untuk solo. Nah, Mbak kan nge-band nih. Apa nih yang menariknya disini? Kalau rame tuh happy aja sih Mbak. Karena yang terbiasa dari kecil, rame ya sama murid-muridnya Abi ya. Kayak, ya kalau rame-rame tuh senang aja gitu kan. Kayak bisa bertukar pikiran gitu. Kalau misalnya kita solo kayak cuman... Apa sih Mbak cuma latihan sendiri? Tapi dulu sempat solo? Kalau yang waktu kecil-kecil ya... Karena disuruh ke panggung hajatan ya... Ya sendiri lah Mbak solo. Oh gitu. Nah, memutuskan untuk membentuk band. Atau ikut tergabung dalam suatu band. Itu dari kapan? Kayaknya SMA deh. Waktu ketemu sama... Pak suami. Ya, Mbak. Mereka sekali. Oh berarti SMA. Jaman-jaman festival tuh berarti. Iya. Lagunya yang keras-keras nih biasanya nih. Iya. Tapi waktu itu karena... Ternyata suara... Putri... Apa ya... Lebih ke slow ya kata mereka kan. Jadi kayaknya... Ah nanti aja deh gitu yang slownya gitu kan. Karena jaman-jaman yang dulu kan memang yang keras-keras kembar. Iya betul. Jadi... Rock semua itu. Balik lagi yang ada waktu itu temen suami juga sih. Dia yang jadi vokalisnya lagi gitu. Putri cadangan kalau misalnya lagi ada yang slow-slownya gitu. Tapi bisa main alat musik juga Mbak? Enggak. Oh enggak. Memang fokus nyanyi gitu ya. Terbentuk band dari SMA. Itu bandnya bertahan sampai sekarang? Enggak. Beda. Beda Mbak. Oh beda. Awal-awal pertama band apa namanya? Last of Summer kalau enggak salah. Last of Summer. Iya. Sekarang? Sekarang Heronian. Heronian. Atau emang udah berganti berapa kali band gitu? Kayaknya... Suami deh yang lebih banyak berganti-berganti band Mbak. Sefrekuensi ya? Iya. Suaminya main apa? Gitar. Main gitar. Jadi memang ketemunya gara-gara hobi bermusik gitu ya sama? Iya kan waktu itu lagi jaman-jaman yang cover-cover lagu ya? Iya. Iya kita ternyata temenan di Facebook. Jadi aku ngubungin tuh bisa enggak kayak ngiring nyanyi gitu. Awalnya dia nolak karena kan dia gitaris rock ya Mbak? Band rock. Beda aliran gitu ya? Kita maunya waktu itu cover lagu Fiera. Oh. Apa nih? Tapi enggak taunya akhirnya di-iain walaupun ya kemarin enggak jadi cover lagunya. Malah jadinya kita pacaran. Malah ngebentuk band gitu kan. Itulah pemirsa. Kita enggak pernah tahu ya Mbak ya jodoh itu datang. Pada waktu kapan gitu ya? Oh gitu akhirnya terbentuklah band itu ya Mbak. Genrenya apa? Yang sekarang? Iya. Pop alternatif. Pop alternatif. Itu yang kayak gimana sih Mbak? Kita ngarah ke pop yang kayak slow-slow gitu bisa, ke pop rock gitu bisa gitu. Oh gitu dia. Dan Mbak memang nyamannya di genre itu? Iya. Karena juga mereka ya enggak bisa maksah kan Mbak? Karena kan sesuai suara vokalisnya. Iya betul, betul, betul. Mau ke metal kan enggak bisa. Benar. Makanya ya. Nah gimana ceritain dong awal mulanya ketika band itu terbentuk? Awal mulanya waktu itu ada namanya waktu itu kita drumernya Rehan ya. Si Rehan ini ngajakin suami buat jembing-jembing aja gitu. Suami bilang, yuk bun kita latihan apa gitu kan. Ben, sama siapa? Disebutin lah sama Rehan, sama Rizky. Rizky ini temen satu kerjaan sama suami kan. Akhirnya yaudah sih gitu kan. Ayo ya izin dulu kan mau keluar kan Mbak? Karena kan ninggalin anak kan. Jadi izin dulu keluar sama Abi, sama Umi. Awal mulanya Abi enggak respons sih. Cuma kayak apaan ngetin band gitu kan. Negatif lah. Apa responnya ya enggak positif gitu ya? Iya karena kan memang sedari awal dari SMA itu Abi enggak ngizinin mbak. Tapi akhirnya yaudah sih gitu kan. Maksudnya tuh lagian juga berdua sama suami nih keluar gitu. Yaudah diizinin pergi. Pulang jangan terlalu malam. Ingat ada anak. Cuma gitu pesannya. Udah kita latihan. Waktu latihan itu masih latihan-latihan biasa. Terus kemudian tiba-tiba. Tiba-tiba ada apa? Nanti kita lanjutin lagi ya. Sekarang kita jatuh. Untuk pemiru sejarah kemana-mana, tutuplah bersama kami di Opini Oberland Pagi.